Assalamualaikum wr. wb bertemu lagi dengan channel Jepokom Jembal yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang soal-soal Excel pada saat tes di perusahaan nah ini tes-tes yang biasanya kita temukan saat kita ngelama pekerjaan nah disini ada soal tes Microsoft Excel di perusahaan fungsi IF sendiri disini juga ada soal tes Microsoft Excel di perusahaan dengan memakai fungsi Vlockup nah untuk yang ini nanti kita akan ngisi apabila nomor tes diketik nah ini apabila ini yang diketik maka nama, alamat, kesan umum maka otomatis akan terisi sendiri tapi tentu menggunakan umus ya oke kita langsung aja nah disini untuk yang pertama adalah jika nilainya di atas sama dengan 60 maka keterangannya lulus jika di bawah 60 maka gagal nah caranya adalah sama dengan IF, buka kurung kita klik nilai 80 kalau udah selesai sama besar eh, lebih besar sama dengan 60 titik koma tanda peti lulus tanda peti titik koma tanda peti gagal lalu di enter eh sorry nah, kalau udah selesai di pojok kanan bawah kalian tarik ke bawah seperti ini nah, selesai sangat mudah kan nah, kita coba ulangi sekali lagi ya sama dengan IF buka kurung nilai 90 kalian klik lebih besar sama dengan tanda peti 60 eh, sorry 60 titik koma tanda peti lulus tanda peti titik koma tanda peti gagal tanda peti enter nah, seperti itu lalu kita tinggal tarik ke bawah seperti ini nah, sangat mudah kan nah, untuk yang kedua untuk soal tes Microsoft Excel di perusahaan dengan fungsi fill up ini juga sangat gampang disini sudah ada nomor tes SA004 yang akan kita isi adalah nama, program studi, alamat, dan kesan umum nah, untuk nama sendiri kita menggunakan nomor tes nomor tes nomor tes nomor tes nomor tes nomor tes kita klik terus titik koma lalu kita blok dari B14 sampai E20 kalau sudah selesai titik koma berhubung yang akan kita isi adalah bagian nama dan disini bagian nama ada di kolom kedua maka kita klik angka 2 baru setelah itu tulis true lalu di enter nah SA004 siapa ya SA004 bernama Samsung nah, bener kan untuk program studi sama fill up buka kurung nomor tes SA004 kita klik titik koma kita blok kalau sudah selesai titik koma nah, program studi disini ingat program studi disini ada kolom ketiga maka kita klik angka 3 lalu true enter sangat mudah kan yang nomor 4 juga sama fill up fill up kita klik titik koma kita blok titik koma alamat ada di kolom berapa hitung 1 2 3 4 ada di kolom keempat kalau sudah selesai true nah untuk kesan umum ada disini itu sama fill up buka kurung nomor tes titik koma kita blok semuanya kalau sudah selesai titik koma kita klik kesan umum ada di nomor berapa 1 2 3 4 5 6 ada di kolom 6 kalau sudah selesai true enter nah kesan umum untuk atas nama samsul kesan umum atas nama samsul potensial benar ya potensial nah coba nah ini kan SA004 sorry kita kasih warna ya sedikit biar kelihatan nah ini kalian bisa lihat disini SA004 atas nama samsul program studi manajemen alamat situ bondo kesan umum potensial nah seperti itulah cara untuk mengerjakan soal-soal yang biasanya kita dapatkan saat tes di sebuah perusahaan oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh